Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati para doan juri dan seluruh penelitian Pengejaran Lomba UM Metro Pertahun 2023 Serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan Puji dan syukur mari kita ucapkan kehadiran Allah Karena atas berkat dan imatnya kita semua dapat bertumbuh dalam keadaan sehat Tak lupa salallahu alayhi wa sallam Semoga salallahu alayhi wa sallam Semoga salallahu alayhi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Yang telah membawa kita dari jaman jahiliah menuju jaman eslamnya Pada penempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Hentikan baik uang, susahkan pemilu 2024 Hadirin yang berbahagia Pemilihan umum atau pemilu adalah arena kompetisi Untuk mengisi jabatan-jabatan umum politik di pemerintahan Dengan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedawatan primer Pemilihan umum adalah dasar kesetenggaraan yang pemerintahan yang demokratis Di era Soekarno kita mengulang dengan sebutan Demokrasi terpimpin Yang diartikan dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam promosional tanpa perwakilan Namun peraksanaannya bergeser menjadi dipimpin oleh presiden Pemilihan umum atau pemilih mustahari revolusi Dengan mengenai mobil yang ditutupkan oleh konstitusi Di era selanjutnya, enak ahli baru kita mengulang dengan sebutan Demokrasi Pancasila Yang dianggap tidak dapat dijadikan sepertimu yang demokratis Sebab diculigai banyak mengalami kecurangan Saat ini, Indonesia adalah negara yang menggunakan demokrasi konstitusional Dimana rakyat sebagai pemegang kedawatan Atau dikenal government owned by the people Sesuai dengan ketentuan pasal 22 EI 6 Pemilihan umum digunakan untuk memilih anggota daun perwakilan rakyat, daun perwakilan daerah Serta daun perwakilan rakyat daerah Yang menandaskan asas umum, langsung, bebas, judul, dan adik Setiap lima tahun sekali Hadirin yang berbahagia Tepat pada hari ini, 30 Juni 2023 Ada 8 ruang sebuah masa pencobosan dimuai Para erotik berlomba-lomba untuk mendapatkan simpati masyarakat Salah satunya dengan cerah politik uang Poin uang adalah suami suara pada proses politik Jelas hal tersebut sudah kita kenal Sudah kita kenal di Indonesia Bahkan sudah sangat merajak lelah Hadirin yang berbahagia Tidak pernahkah kita berpikir Mengapa Indonesia tidak pernah maju Mereka menyebabkan masyarakat agar menyebabkan suara Padahal Indonesia adalah negara-negara terbesar Pertambangan masyarakat yang besar Kaya pulau Kaya suku Bahasa Budaya Dan sumber daya alam Tetapi mengapa Indonesia tidak pernah maju Mengayangkan negara-negara maju Seperti Istinggara Dan sumber daya alam Karena bagaimana Indonesia bisa maju Jika tentunya saja menyebabkan politik uang Dengan entennya mereka menyebabkan masyarakat agar menyebabkan suara pada mereka Tentu hal tersebut menghilangkan diri yang cerdas dan berkualitas Serta mengusah tetangan demokrasi Hadirin yang berbahagia Terdapat beberapa faktor mengapa terjadinya politik uang Yang pertama Hukum yang bisa diberi dengan uang Hukumnya Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa ditukar dengan uang Bukan hukumnya yang salah Tetapi Memangku jabatan di pendegangan hukum Yang tidak bisa memberi efek jelas bagi para pendidak politik uang Yang kedua Kebutuhan ekonomi Kemiskinan Kalau waktu pertama terjadinya politik uang Yang ketiga Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai politik uang Hadirin yang berbahagia Sampai saat ini belum ditemukan secara efektif Untuk membuat jelas para pendidak politik uang Kita sebagai masyarakat di Indonesia Diharapkan jangan mudah tergiru dengan uang suara Kita bayangkan saja Dengan uang yang tidak tegakkan Nantinya nasib kita diselesaikan untuk 5 tahun ke depan Mari kita berantah sebagai teman 10 sampai 15 tahun ke depan Bukan dia atau mereka Tetapi kita Kita para muda yang akan maju Mesejahterakan Indonesia Demikianlah beratau yang dapat saya sampaikan Jika ada pegakatan yang mengerjain Sementara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.